Hai semuanya kembali lagi di channel aku Mood Arts Channel jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih caranya untuk apa ya gimana caranya supaya nggak kena copyright di video-video kalian terutama video reaction kayak aku sering lakuin kayak gitu nah sebelum masuk ke videonya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung aku terus supaya channel aku semakin berkembang dan semakin baik video-video aku buat jangan lupa juga untuk comment video apalagi sih yang bakalan aku buat Oke ingat ya subscribe karena subscribe itu gratis Oke kita langsung aja masuk ke pembahasannya jadi pertama-tama aku mau ngejelasin dulu pada saat video ini dibuat aku aku itu udah punya video reaction di channel aku itu ada empat yang pertama pas aku nge-reaction secret number wudis itu adalah video pertama reaction aku video pertama aku nunjukin muka juga di channel ini itu kayak video pertama gitu video pertama ada akunya ada mukanya video pertama reaction juga pokoknya oke gitu lah yang kedua itu pas itu yang kedua itu apa ya bentar Oh yang kedua itu pas aku nge-reaction Agus D si Suga yang de cita-de cita itulah pokoknya terus yang ketiga itu reaction becun yang candy dan yang keempat itu keempat itu keki nah aku mau ngasih tahu dari keempat reaction itu yang udah aku lakuin ada saat enggak ada tiga video yang kena klaim hak cipta kena copyright guys ada cuman satu yang aman jadi ya pokoknya kayak gitu ada satu dong yang aman Oke jadi kita langsung aja ke pembahasan ya caranya itu supaya kalian enggak kena klaim hak cipta Oh pertama-tama aku mau ngasih tahu jangan pernah ngelakuin ini hal ini jadi kalian tuh jangan pernah ngelakuin kalian nge-reaction pakai earphone atau headset satu suara nggak keluar kemik kalian terus pas kalian editing kalian download file videonya terus kalian masukin suara sejernih mungkin hasil video itu audio jernih aslinya itu kalian masukin ke video itu jangan gitu sebenarnya boleh-boleh aja sih tapi belum pernah coba gitu nah eh karena itu kayak lebih memacu untuk klaim hak cipta gitu karena bener-bener jernihkan bener-bener ke-detek bahwanya lagu ini gitu nah terus eh yang kedua usahain sama kalian reaction itu dijeda gitu karena selain kalian kalau kalian nggak ngejeda tuh kalian nggak selain kalian nggak fokus sama apa yang kalian reaction in kalian juga bisa dapetin nilai hak cipta juga gitu karena terus-terusan nayangin itu yang apa yang apa terus-terusan nayang eh yang yang bener-bener naro jernih plok gitu di video itu aku pernah pakai kayak gitu awal banget yang di video secret number kalian bisa lihat di pojokan atas video ini gitu ya mungkin karena itu video video pertama juga kali ya gitu jadi kayak nggak tahu apa-apa bingung terus itu pas upload eh apa nih klaim hak cipta gitu kan terus setelah itu aku ngereaction juga dan sebagainya udah semakin tahu semakin tahu terus juga untuk kalian itu aku saraninnya dipotong-potong jadi tipsnya itu ini bener-bener tipsnya yang paling sangat yang yang sangat amat ampuh bagi aku gitu itu kalian pas nonton video lebih baik kalian sering potong-potong maksudnya potong-potong tuh jangan sampai video itu suaranya itu audio lagunya itu lebih dari 30 detik karena di apa di rentang segitu masih aman katanya dan setelah kode 30 detik lebih itu bisa kena klaim hak cipta nah itu aku pernah pas kekei kalian bisa lihat di reaksion aku kekei pojokan atas itu aku bener-bener udah sering banget nge-apa pause dan aku ngekomen 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 karena asik aja lah ngekomenin kgei kadang nah pas di akhir-akhir video aku kayaknya udah capek atau aku terlalu menikmati lagunya atau gimana aku nggak tahu tiba-tiba pas aku upload aku mikir ah aman nih video gitu kan pas aku upload tutup kena klaim hak cipta pas aku cek klaim hak cipta itu dimana di akhir-akhir video gitu jadi di bagian-bagian yang udah nggak aku komen bukan nggak komen sih sedikit gitu komennya aku bener-bener komennya tuh kayak sedikit-sedikit gitu dan itu nggak itu gagal gitu itu tetep kena klaim tapi cuman di durasi akhir-akhir itu aja gitu jadi misalnya video tiga menit terus aku nggak ngekomen tuh sekitaran satu menit terakhir nggak satu menit juga sih sekitaran 50 detik terakhir gitu lah 40 detikan gitu terakhir nah disitu doang aku kena klaimnya gitu di sebelum-sebelumnya nggak aman dan kalau kalian mau tahu video aku yang paling aman dari bebas hak cipta itu apa itu reaksi aku yang dari Suga yang Agus D yang Dwechita kalian bisa tonton juga di pojok kanan atas itu ada disitu itu aku aman banget bebas dari hak cipta pertama aku itu pakai audionya itu langsung dari media langsung masuk ke mic suaranya jadi bakalan sedikit lebih kecil suaranya terus kayak di udah kecampur sama suara aku juga gitu kan karena masuk ke mic kayak gitu terus aku potong-potong karena gue sering aku pause terus aku komen aku pause aku komen aku pause aku komen kayak gitu nah terus kalau video yang satunya lagi yang becun gimana gitu untuk yang becun aku itu nyoba teknik jadi aku udah aku pernah nyari tahu kayak teknik gitu di YouTube channel-channel lain juga itu katanya ah dari media nih harus dinyalain suaranya terus nanti masuk ke mic itu bahkan udah berisik sama suara dan sebagainya terus nanti pas editing kamu kasih back sound lagi gitu supaya makin menutupi suara lagunya jadi dari pihak YouTube pun nggak nggak mengklaim bahwa itu lagu itu gitu oh ya udah aku coba gitu ternyata gagal kena klaim hak cipta bahkan pas aku editing tuh udah banyak banget part yang aku ilangin suaranya jadi kayak segini ada suara terus segini nggak ada suara segini ada suara itu tetap kena klaim hak cipta dan kena klaim hak cipta nah itu bukan di bagian yang ada suara doang tapi dari awal sampai akhir gitu jadi nggak ngaruh bagi aku gitu nggak tahu deh beneran ngaruh apa nggak sebenarnya cara itu jadi yang paling ngaruh itu ya dipotong-potong kayak tadi bendingan sekalian banyak komen gitu loh nge-reactionnya gitu ya pokoknya kayak gitu caranya gitu cara dari aku supaya nggak klaim hak cipta em dan sekarang kita bahas lagi emang ya tadi tuh kita ngebahas hak cipta hak cipta klaim hak cipta emangnya apa sih ngaruhnya sama kita gitu jadi ngaruhnya itu kalau misalkan kita ada video yang kena klaim hak cipta yang ber-copy-like video kita kalau misalnya channel kita udah dimonetisasi itu nggak akan bisa nggak akan bisa menghasilkan uang gitu kasar ya karena kita bakal dapat dolar kuning kalaupun bisa menghasilkan uang pas itu ada persetujuan sama pihak yang punya lagu itu jadi uangnya itu uang dari hasil hasil apa sih namanya video itu itu bakalan dikasih ke pihak yang punya lagu kayak gitu atau pakai perjanjian jadi kayak konsep bagi hasil kayak gitu ngerti kan gitu ya setelah aku sih sama setelah aku sampai saat ini kayak gitu jadi kalau kan sayang juga ya kalau misalkan nih kalian itu bikin channel bener-bener tentang reaction semua tapi sampai akhir sampai kalian dimonetisasi semuanya kena klaim hak cipta nah berarti kan pas udah bisa dimonetisasi kalian udah apa semua video kalian nggak akan bisa menghasilkan uang untuk kalian kayak gitu oke jadi gimana menurut buat kalian caranya gampang atau nggak susah apa enggak gampang kan gampang kan oke jadi sekian video dari aku kurang lebih yang mohon maaf dan sekali lagi aku bilang jangan lupa untuk subscribe channel ini like video ini kalau kalian suka komen apa sih kekurangan video ini dan semua video-video aku yang lain serta komen juga mau aku bahas apa selanjutnya oke jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian yang membutuhkan so see you bye bye